Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Kali ini saya memberikan informasi 3 pemain yang dicoret di timnas indonesia Namun sebelum tonton video ini silahkan tekan tombol subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya Bagi teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe Saya doakan semoga rezekinya melimpah amin ya robbal alamin Pelatih Sintayong awalnya sempat diragukan oleh banyak pengamat bola Karena pelatih Sintayong kerap memanggil banyak pemain-pemain muda baru di timnas indonesia Namun keputusan tersebut terbukti pemain muda yang dibawa oleh Sintayong ke timnas indonesia tampil dengan performa yang apik dan baik Sementara itu beberapa dari mereka telah berjasa menyumbang prestasi bagi timnas indonesia di sekelompok umur Berikut 3 pemain timnas indonesia yang dicoret dari sekuat Garuda Yang pertama Ilham Udin Armain Penampilan Ilham Udin bersama sekuat Garuda Nusantara membuahkan gelar juara piala AFFU 19 tahun 2013 Ilham Udin Armain sempat harum di kancah sepak bola nasional Ilham menjadi top score kedua piala AFFU 19 tahun 2013 Namun sayangnya kedatangan pelatih dari Korea Selatan ini Ilham kini sudah tidak lagi menunjukkan dirinya di timnas indonesia Sebab slot pemain sayap muda lainnya di timnas indonesia sudah penuh Yang kedua Zul Piandi Penampilan terakhir Zul Piandi bersama timnas indonesia Yanni ketika kualifikasi piala dunia tahun 2022 zona Asia Tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2019 Kedatangan Sintayong Zul Piandi menjadi pemain selanjutnya yang harus angkat kaki dari sekuat Garuda Padahal Zul Piandi terbukti sudah cukup pengalaman di level internasional Latih asal Korea Selatan itu lebih memilih pemain yang memiliki usia lebih muda Yang ketiga Hansamu Yama Hansamu Yama merupakan pemain dengan nasib serupa seperti Zul Piandi Hansamu sempat memperkuat timnas indonesia Yanni ketika kualifikasi piala dunia 2022 zona Asia Bahkan Hansamu Yama menjadi kapten pada laga itu dan tampil penuh selama 90 menit Namun sayangnya setelah kedatangan Sintayong laga itu adalah jadi penampilan terakhir Hansamu Yama bersama tim merah putih Pasalnya stok back tengah timnas indonesia kini amat sesak Mulai dari kedatangan Elkan Bagot Jordi amat Belum lagi juga akan segera meramaikan persaingan di post back tengah timnas indonesia Sampai disini dulu nantikan video berikutnya tentang sepak bola Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh